Dengan membawa spanduk yang bertuliskan tuntutan ratusan warga desa Tiberias kecamatan Pohigar ke Bupaten Bolaang Mengondo melakukan aksi demo dengan berorasi di depan kantor Bupati Bolaang Mengondo. Dalam aksi warga menuntut agar Bupati Bolaang Mengondo tidak mengaktifkan kembali Abner Patras sebagai kepala desa Tiberias yang saat ini dinonaktifkan sementara karena pernah dihukum badan selama 10 bulan berasarkan putusan pengadilan negeri Kota Mubagu dan pengadilan tinggi negeri Manado yang terbukti melakukan pencurian kelapa di lahan milik perusahaan PT. Melisa. Selain itu Abner Patras juga mengambil alih lahan HGU di desa Tiberias untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Sudara Abner Patras ini itu sudah melakukan Tidak Kepulauan Hukum dengan masuk rongka, mengambil alih pemerintahan yang sah di desa Tiberias. Kami melihat bahwa yang bersangkutan ini ingin menguasai HGU secara pribadi dan kelompok, mengabaikan masyarakat asli yang sebenarnya yang bersangkutan pernah tersandung hukum. Dia sudah menjalani 10 bulan atas tindakan pencurian kelapa milik PT. Melisa yang sudah diputuskan oleh PN Kota Mubagu dan PT. Pengadilan Tinggi. Setelah dilakukan negosiasi, perwakilan aksi akhirnya bertemu langsung dengan asisian satu pemerintah Bola Angmongondo dan bersepakat akan menindaklanjuti tuntutan warga demi menjaga stabilitas keamanan di desa Tiberias. Gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Samatan Poigar, di dalamnya secara khusus masyarakat desa Tiberias itu dilaksanakan secara salutun dan beretika. Hal-hal yang berkaitan dengan aspirasi yang disampaikan tentu ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk bagaimana kami mewujudkan pemerintahan yang ada di Kecamatan Poigar, di desa Tiberias, kini dan ke depan dalam situasi kondusif. Ketua orang sama-sama menjaga stabilitas itu karena kondisi kalau sudah instabil tentu akan menggaguh aktivitas perekonomian masyarakat yang ada di Kecamatan Poigar. Selain melakukan aksi di kantor bupati setempat, warga juga melaporkan Apner Patras ke Polres Bola Angmongondo atas dugaan makar yaitu payah mengambil alih hak pemerintah tanpa ada surat keputusan resmi serta melakukan pengurusakan atribut pemerintah berupa baliho, pemberitahuan dana desa. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI serta Satpol PP untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Rahman Rahim Gompas TV Bola Angmongondo, Sulawesi Utara